Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pekan olahraga pelajar daerah resmi ditutup. Kota Bengkulu menjadi juara umum dengan memperoleh 28 medali emas, 9 medali perak, dan 8 medali perunggu. Pekan olahraga pelajar daerah yang dikelar selama 5 hari, dari tanggal 13 Mei hingga 17 Mei kemarin resmi ditutup. Kota Bengkulu menjadi juara umum dengan memperoleh 29 medali emas, 9 medali perak, dan 8 medali perunggu. Diikuti dengan di peringkat kedua, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 4 medali emas, 8 medali perak, dan 9 medali perunggu. Sementara di peringkat terakhir ditempati kontingen Kabupaten Mukomuko yang hanya mendapatkan 4 medali perunggu saja. Asisten 1 Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar menjelaskan, kegiatan POPDA yang diikuti 1.302 atlet pelajar dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan ini merupakan ajang bagi pelajar untuk menunjukkan bakat dan dedikasi di cabang olahraga. POPDA 2024 ini sudah berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan sudah menghasilkan juara umum yaitu kota. Ini adalah merupakan ajang bagi daerah kita, kemudian khususnya bagi atlet-atlet kita, para pelajar kita yang mempunyai bakat dan kemampuan serta prestasi di bidang olahraga, untuk menunjukkan prestasi mereka, untuk menunjukkan dedikasi mereka pada cabang olahraga, dan sudah menunjukkan bakat mereka. Khairil juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten kota dapat memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi, serta mendorong para juara untuk dipersiapkan dalam kejuaraan yang lebih tinggi. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.